Pertandingan ketiga final Malaysia Master 2023 Mungkin bisa dikatakan sebagai match terlama dan terpanas Dibandingkan dengan 4 pertandingan final lainnya Pasalnya, selain menghadirkan wakil ganda putri tuan rumah Match ini juga menyukuhkan drama Hingga sang pelatih dari Indonesia turun langsung menghadapi wasit disana Yap, Minggu 28 Mei 2023 Aksiata Arena kembali memanas Kala wakil ganda putri mereka Perlitan dan Tinah Muralitaran Mencoba merebut gelar superseries ketiganya melawan Baik Hana Lissuhi asal Korea Dengan bermodalkan kemenangan atas Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota Hingga kemenangan pada pertemuan sebelumnya di French Open 2022 Pasangan Ranking 11 dunia ini pun tampil cukup pede di depan ribuan supporter negaranya Kemampuan keduanya dalam merubah tempo permainan dari lambat ke cepat Maupun merubah pola bertahan hingga menyerang Sempat membuat pasangan Korea keteteran dan unggul hingga game point 2017 Di sini pasangan Malaysia sendiri sebenarnya gak nurunin tempo permainan atau gimana ya guys Cuma mereka ini kelihatan kurang tenang dan terburu-buru Seperti di point 2019 Dimana bola pengembalian dari Korea yang sebenarnya tangguh Itu malah gagal dikembalikan oleh Tinah Terus di sini aku sih salutnya sama si Lissuhi ya guys Karena dari 5 point terakhir yang diperoleh Dirinya ini menyumbangkan 4 point melalui smash keras andalannya Setelah kehilangan set pertama Jelas baik Tinah maupun Perlitan pun tampil lebih all out di babak kedua Sedangkan ganda putri Korea sendiri Lebih sering menunggu bola serang dari lawan Guna menjaga kondisi dan stamina yang emang udah terkuras di babak pertama Hasilnya pun Kedua pasangan harus meneruskan pertandingan di set ketiga Setelah pasangan Malaysia menang 21-8 Nah di set penentuan ini Pasangan Korea yang lebih unggul di faktor stamina Mencoba terus menggempur pertahanan Malaysia dengan smash keras Sedangkan pasangan Malaysia sendiri terlihat lebih suka mengangkat bola Dengan sesekali mencari celah untuk balik menyerang Tapi tetep aja nih guys Meski sorakan dan teriakan Aksiata Arena tak pernah terhenti Pasangan Malaysia hanya mampu unggul hingga sebelum interval set ketiga Di sini keliatan banget Kalau rotasi dari jawara French Open ini udah mulai melambat Terus belum lagi cedera juga mulai menghantui mereka Yang ngebuat pasangan Malaysia ini terlalu sering mati sendiri Sang pelatih Malaysia asal Indonesia Rixi Mainaki Itu bahkan sampai mukul kursinya sendiri Waktu smashan perlitan mampu dikembalikan oleh pemain Korea Dan puncaknya Saat pasangan Korea ini unggul 16-20 Tina yang baru saja melakukan smash bertubi-tubi kepertahanan Korea Tiba-tiba terlihat seperti muntah di pinggir lapangan Sang wasit yang tak memberikan waktu untuk istirahat pun Sempat memperingati Tina Untuk segera melanjutkan permainan Di sini Rixi Mainaki yang merasa anak asuhnya memang butuh pertolongan Langsung nyamperin sang wasit untuk memberikan protes Dan setelah situasi berhasil dikendalikan Tetep aja nih guys Perlitan yang gagal menyeberangkan bola Membuat pasangan Korea memenangkan gelar Malaysia Master Super 500 Kedua pasangan pun terlihat saling berpenuhkan Dan memberikan respect untuk perjuangan pasangan Malaysia Begitu juga dengan penonton di aksiat arena nih guys Karena meskipun perlitan dan Tina ini kalah Perjuangan mereka terutama di partai final tadi Patut diajuki jempol Keduanya pun juga menjadi ganda putri pertama Malaysia Yang mencapai final Malaysia Master Setelah Jin Ae Hui dan Wong Pei Ti Memenangkan kejuaraan ini pada tahun 2012 Ya aku sih berharap semoga kondisi pemain Malaysia tersebut baik-baik saja Sehingga bisa terus meramekan perhelatan ganda putri dunia Amin